Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi penonton setiap podcast MTSN 1 Kota Malang Bersama saya Freshi Cinara Di hari ini saya tidak sendirian nih Pada podcast hari ini saya ditemani oleh Pak Umar Dan kita akan berbincang santai seputar publikasi madrasah Mari kita sampai bersama Assalamualaikum Pak Umar Assalamualaikum salam Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Umar Pak Umar sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan selalu ya Pak Amin Jadi di podcast hari ini kita akan berbincang santai seputar publikasi madrasah nih Pak Oke Sebelumnya tentang publikasi Sebenarnya publikasi itu apa sih Pak? Kita mungkin juga sering mendengar Tidak asing dengan kata-kata publikasi Publikasi merupakan suatu proses Untuk penyampaian sebuah berita Sebuah konten informasi Baik itu berupa tekstual Berupa audiovisual Atau mungkin berbagai gambar Yang intinya adalah sebuah Berisi sebuah konten atau berita yang bisa dipublish Diinformasikan kepada masyarakat Seperti itu Kemudian dalam sebuah madrasah nih Pak Seperti contohnya MTSN 1 Kota Malang Apa yang bisa dipublikasikan? Oh banyak sekali Banyak sekali hal yang bisa kita publikasikan ke masyarakat Atau kita informasikan Misalnya ragam kegiatan madrasah Kemudian juga prestasi Kemudian juga bagaimana pembelajaran di kelas Bisa kita informasikan Dengan berbagai macam media yang ada di madrasah ini Seperti itu Kemudian seputar MTSN 1 Kota Malang Dan publikasi madrasah Yang dimiliki media Apa saja yang dimiliki MTSN 1 Kota Malang ini Pak? Kita memiliki beberapa media Yang bisa kita gunakan sebagai sarana Untuk penyampaian informasi kepada masyarakat Satu ada Youtube Ada juga TikTok Kita punya juga Snack Video Kita juga punya IG Kita juga punya Apalagi namanya Facebook Kita juga punya web dan sebagainya Ini sebagai media Kita dalam rangka Untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat Terkait dengan hal Yang ada di madrasah ini Berarti yang dimiliki MTSN 1 Kota Malang ini Banyak juga ya Pak? Banyak Terkait media publikasinya ini Pak? Kita mengikuti perkembangan zaman Nah seperti itu Dulu ketika kita belum ada TikTok Kita belum punya TikTok Sekarang lagi ada TikTok Kita ikut Kita ikuti perkembangannya Karena memang Banyak hal yang kita bisa Kita gunakan Dalam rangka untuk Semakin mempercepat Penyebaran informasi tersebut Ya baik entah YouTube Dan sebagainya Seperti itu Kemudian saya bertanya nih Pak Salah satu Dari media publikasi MTSN 1 Kota Malang ini Apa Podcast ini juga termasuk? Ya Podcast ini merupakan Suatu media juga Dalam rangka untuk Penyampaian informasi ke masyarakat Dimana di podcast ini Kita juga bisa Membuat sebuah konten Sebuah berita Informasi Yang mungkin bisa Berasal dari Banyak narasumber Misalnya dari para pejabat Yang ke madrasah Entah dari Kemenang Pusat Dan sebagainya Termasuk juga Dari para orang tua Yang Setiap Sabtu Mengisi kegiatan Pers-D di madrasah Sehingga beliau Kita undang ke sini Untuk menyampaikan informasi Harapannya apa? Ada sebuah materi Sebuah konten Yang bisa diambil Manfaatnya oleh Masyarakat di luar Termasuk juga Kita juga sekarang Untuk mengembangkan ini Juga memunculkan Sebuah tambahan baru Dalam rangka Untuk ya Kita memahami Potensi Maka kita Buatkan juga Ini juga iya Sebagai slogan Adalah media Untuk edukasi Dan publikasi Kemudian juga Kita kembangkan lagi Karena anak-anak juga Punya banyak potensi Di bidang Kepenyiaran Atau broadcast Maka muncullah Sekarang ada Tambahan tim kita Yaitu para Presenter dan reporter Madrasah Yang tergabung Dalam sebuah Tim yang namanya MAK News Yaitu Madrasah Aktual News Seperti itu Seputar podcast Awal mulanya Bisa Kepikiran Membuat podcast ini Apa Pak? Lagi-lagi Kita harus selalu Berinovasi Mengikuti Perkembangan zaman Podcast ini Muncul Direzmikan Itu tanggal 26 Maret 2022 Itu pun juga Muncul setelah Kita diberikan Kelonggaran Karena sebelumnya Kita kan ada Masa pandemi Masa corona Kita benar-benar Tidak bisa Banyak berbuat Untuk media Untuk matrasah Maka begitu ada Kelonggaran Untuk mulai Pembelajaran Maka kita Menggunakan Dan memaksimalkan Kekita matrasah Termasuk Masalah informasi Maka muncullah Sebuah ide Podcast awalnya Bukan podcast awalnya Justru malah Kepikiran Wah Kita bikin radio Karena apa? Kita dulu Pernah punya Pemanjar radio Tapi karena Pertimbangan Sekarang Perkembangan zaman Kayaknya sekarang Lebih Banyak pakai podcast Maka sekarang Kita pakai podcast Dan Alhamdulillah Dengan Kersesan Menteri Matrasah Kemudian juga Dari Tim OSIS Akhirnya Podcast ini Yang kita gunakan Sebagai media Untuk edukasi Untuk publikasi Dan juga untuk Apa yang menampung Memberikan wadah Kepada anda Yang punya Kemampuan Di bidang Kepenyiaran Maka akhirnya Terbentulah podcast ini Seperti itu Alhamdulillah Berarti podcast ini Awalnya Bukan podcast ya pak Cuman karena Mengikuti perkembangan Zaman Akhirnya Jadi podcast Iya Awalnya kan memang Ini Mau kita lanjutkan Untuk radio Tapi dengan Pertimbangan Yang kekinian Yang ikut dengan Perkembangan Lebih banyak Ke audiovisual Podcast misalnya Maka kita sekarang Mengikuti ini Dan ternyata luar biasa Dengan podcast ini pun juga Banyak sekali Hal yang bisa kita Sampaikan ke masyarakat Terkait dengan Program madrasah Kegiatannya Kegiatan Sebagainya Akhirnya juga Harapannya sih Dengan media ini Satu Sebagai edukasi Bisa memberikan Semua wadah Pembelajaran Bagi anak-anak Untuk Apa ya Untuk menampilkan dirinya Sebagai seorang penyiar Dan presenter Kemudian juga Secara konten pun Juga kita Harapannya Ada edukasi Yang bisa Diambil oleh Pemirsa Atau masyarakat Nah Untuk publikasinya Lain lagi kan Memang kita Motonya kan Sebagai media Edukasi Dan publikasi Nah Nanti ketika Sebuah konten itu Kita Buat Baik secara Apa Kegiatan jiswa Atau mungkin Juga orang tua Juga guru Nanti kita Upload Kita publish Ke masyarakat Kita Kita publikasikan Nah Harapannya apa Dari yang kita Informasikan lewat Youtube Lewat Tiktok Dan sebagainya Itu nanti Akhirnya nanti Ada manfaat Yang bisa mungkin Bisa memotivasi Bisa mungkin Menginspirasi Bagi orang-orang Mungkin yang Apa ya Se Seirama dengan kita Terkait dengan masalah Publikasi Madrasah Begitu Baik Terus Selanjutnya Tadi sebelumnya Kan kita Juga membahas Tentang tim reporter Dan presenter Ya Pak Jadi Dari tim Publikasi Juga membentuk Tim presenter Dan reporter Awal mulanya Juga bisa Kepikiran Buat Tim presenter Dan reporter Ini apa Ada dua alasan Pertama Ketika kita Membuka podcast Ini Kan Yang menjadi Seorang presenter Kan dari Bapak ibu guru Atau pegawai kita Tapi Ada Keterbatasan masalah Jumlahnya Waktunya Kesempatannya Maka Akhirnya Kita kepikiran Kenapa Tidak 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 Mereka Punya Banyak Potensi Luar Biasa Mereka Banyak Yang Juara Di Bidang Pidato Kebenyiaran Di Bidang Vlog Nah Ini Akhirnya Kita Kepikiran Membuat Sebuah Tim Untuk Menjadi Presenter Dan Juga Reporter Maka Akhirnya Kita Melakukan Sebuah Koordinasi Dengan Tim Media Kemudian Kita Menginformasikan Bahwa kita Akan Mengadakan Sebuah Seleksi Untuk Penterimaan Presenter Dan Reporter Untuk Di Matrasah Itu Kita Lakukan Selama Dua Tahap Penyeleksian Satu Seleksi Secara Konten Yang pertama Yang kedua Secara teknis Bagaimana Penyampaian Dan Sebagainya Akhirnya Dari Seleksi Itu Terambil Terpilih Dua puluh Lima Orang Kenapa Dua puluh Lima Karena Memang kita Menggunakan Tiga Bahasa Tiga Bahasa Jadi Untuk Media Kita Itu Nanti Banyak Presenternya Reporternya Bisa Ada Tiga Bahasa Ada Bahasa Indonesia Ada Bahasa Inggris Dan Bahasa Arab Nah Kenapa Ini pun Mewakili Dari Program Yang ada Di Matrasah Ini Apa Programnya Satu Kita Punya Kelas Excellent Atau Kelas Regular Excellent Yang kedua Kita Punya Kelas Yang namanya Kelas Bilingual Dua Bahasa Yang Ada Penekanan Juga Di Bidang Bahasa Inggris Maka Itu Terwakili Di Berita Bahasa Inggris Yang ketiga Kita Punya Kelas Tafid Bahasa Arab Makanya Terwadai Dalam Berita Atau Mungkin Liputan Yang Menggunakan Bahasa Arab Dan Luar Biasa Sekali Karena Lagi Lagi Memang Usia Seperti Ini Usia Usia Emas Mereka Selain Satu Punya Niat Punya Bakat Punya Kemauan Begitu Diajak Langsung Jadi Karena Kita Manfaatkan Tapi Kita Gandeng Kita Bantu Kembangkan Mereka Dalam Sebuah Wadah Tempat Pemberitaan Kita Kepikiran Juga Kita Pake Nama Yang Mungkin Mengandung Unsur Unik Unik Maka Muncul Nama Saya Kepikiran Madrasah Aktual News Saya singkat Mac News Kan ada kesan Mac News kan Antara Mac News Dan Mac News kan Hampir mirip kan ya Memang harapannya begitu Bahwa Mac News Yang kita buat Harapannya semakin Mac News Seperti itu Berarti dari seleksi Yang sudah diadakan Buat tim Presenter dan reporter Jadi ikut Anak-anak Siswa-siswi MTSN 1 Kota Malang Juga ikut berkreativitas Dan mengembangkan Bakatnya ya Pak Sesuai dengan motto kita Media Edukasi Nah Itu kan ya Dan juga publikasi Artinya Anak juga belajar Untuk mengembangkan dirinya Belajar untuk Membuat materi Untuk Public speaking Ya kan ya Juga Belajar untuk Mempublish Sesuatu yang bisa Membarkan manfaat Bagi Orang lain Terus Tugas yang dilakukan Sama tim Presenter dan reporter Ini apa sih Pak Oke Tugas dari tim ini Bermacam-macam Bahkan juga kita bagi Harapannya apa Semua tim Jangan sampai Ada yang tidak Bertugas Memang kita Selalu mengadakan Sebuah Koordinasi Baik mungkin Perdua minggu sekalian Mungkin juga Sebulan sekali Ada koordinasi Satu Itu untuk evaluasi Dan juga untuk Program berikutnya Tugas dari tim ini Satu Ada yang memang Bertugas untuk Meliput berita Dalam kegiatan Madrasa Itu pun juga Ada yang meliput Dengan bahasa Arab Meliput dengan bahasa Inggris Juga bahasa Indonesia Nah nanti Semua yang Karena Pak Memang kita ingin Mempublish Oh ini loh Kegiatannya Madrasa Karena Pak Kita punya banyak Kegiatan Tapi lenda kita Publish Orang tidak akan tahu Kita punya banyak Prestasi Tapi lenda dipublish Orang tidak akan tahu Nah inilah pentingnya Publikasi Nah selain mereka Juga bertugas Untuk memberitakan Menyampaikan Melaporkan Juga bertugas Untuk menjadi presenter Seperti ini Ya di podcast seperti ini Kadang juga ketika Ada tamu kunjungan Dari berbagai Madrasa Atau mungkin lembaga Yang ke MTS kita Itu juga akan Kita undang ke sini Undang Untuk memberikan Sebuah ya Bincang santai Dengan beliau Dan nanti yang menjadi Presenter adalah Teman-teman Dari tim Presenter Maknyus Ya Juga ketika PNSD Kemudian juga ketika Liputan kegiatan Yang ada di Madrasa Termasuk yang terbaru Kemarin Kita kan juga Ada tamu-tamu Spesial luar biasa Kita ada kunjungan Dari Bapak Menteri Agama Yang sekaligus Meloncing Dan meresmikan Matrasa Digital Di Kota Malang Itu juga Tim semua Ikut meliput Ada Ada tim Bahasa Indonesia Yang meliput berita Dengan bahasa Indonesia Ada tim dari Bahasa Inggris Meliput dengan Bahasa Inggris Yang tadi kita juga Ada tim Dari bahasa Arab Juga akan nanti Menyampaikan berita Dalam bahasa Arab Harapannya apa Satu Secara edukasi Dari masing-masing Bahasa semua terkembangkan Dan juga secara publikasi Harapannya kenapa Harus pakai bahasa Bahasa asing Target kita Pemirsa Penontonnya Tidak hanya Indonesia Ketika mungkin Dengan penyampaian Bahasa Arab Harapannya Nanti bisa Ditonton Dinikmati oleh Orang-orang yang Menggunakan bahasa Arab Dan seterusnya Nah Memang ini perlu Sebuah Pembinaan juga Makanya setiap Bahasa itu Kami menyiapkan Satu orang pembina Untuk apa Dampingi Anak-anak Oh bagaimana Cara merancang berita Bagaimana cara Untuk menyusun Naskah Bagaimana untuk Mengembangkan Sebuah permasalahan Berita Juga bagaimana Mungkin untuk Menyampaikan berita Ini kan perlu Sebuah pendampingan Dan itu pun juga Bentuk dari Edukasi atau Pembelajaran Berarti anak-anak Tidak dilepas sendiri ya Pak Buat belajar sendiri Kita belum berani Ya karena apa Bagaimana namanya Masih tetap Ada pendampingan Kecuali sudah Mungkin Sudah kita berani Melepas Nanti ada waktunya Ada waktunya Karena apa Oh ini sudah aman Dilepas Dia sudah bisa Mengembangkan Dia tahu kontrolnya Artinya apa Oh kata Pertanyaan ini Atau info ini Boleh diinfokan ke masyarakat Oh ini bagus Atau ini aman Nah Karena apa Harapannya Publikasi ini kan Hal-hal yang sangat penting Tapi kalau tidak hati-hati Itu jadi pemerang Kenapa Salah kita menginfokan Salah kita menginfokan sesuatu Dan itu mungkin Maka juga berimbah Sangat besar Bagi lembaga ini Makanya harus ada Betul-betul ada Semacam filter Ada penyaringan berita Makanya kita Dampingi dulu Anak-anak Konten apa sih Yang mau disampaikan Kita bantu Untuk mendampingi Ya kira-kira Apa sih mau Diinformasikan Kita juga bantu Untuk mendampingi Harapannya Tidak sampai Ada salah informasi Ke masyarakat Seperti itu Baik Pak Kemudian seputar Podcast ini Pak Podcastnya MTS1 Kota Malang Sebagai Salah satu media publikasi Yang dimiliki Madrasah Narasumbernya itu Siapa aja nih Pak Yang diajak buat Podcast ini Oke Sebagai Media untuk Edukasi Juga publikasi Ruang yang Podcast ini terbuka Bagi Siapapun Ya Satu yang Sudah pernah mengisi Kesini Dan Alhamdulillah Pak Sekjen Dari Kemenang RI Sudah Pak Sekjen Pak Dirjen Humas Pusat Juga dari para Kemenang Se-Indonesia Ya kenapa Memang kan sering sekali Kita ada kunjungan Tamu Sudiritiru Atau dibanding Dari berbagai Lembaga Madrasah Yang ada di Indonesia Dan selalu kita Berikan kesempatan Ya Entah Pak Kemenang Yang mengisi disini Entah Pak Kanwilnya Entah mungkin Kepala Madrasah Pasti kita ada disini Karena memang ada Kita juga sama-sama Ingin mempublish Sebagai informasi Kita ada kunjungan Kita ada kegiatan Kemudian juga selain itu Selain tamu-tamu yang kita Yang datang ke Madrasah ini Pun juga ada Yang sengaja kita undang Siapa? Yaitu para orang tua Yang setiap Sabtu Di Madrasah ini Mengisi Materi Keahliannya masing-masing Misalnya Ada yang menyampaikan Terkait dengan media Sosial Bagaimana sih Anak-anak diajari Bijak dalam Bermedia sosial Juga ada Materi terkait dengan Bagaimana mengolah Sebuah makanan Itu diajari juga Juga diajari Masalah bagaimana Menjaga Kesehatan Artinya apa? Semua konten Yang diinvolikan Orang tua ke MTS ini Lewat para MTS itu Semuanya memberikan Manfaat Baik bagi anak-anak Juga bagi Masyarakat pada umumnya Seperti itu Kemudian selain dari Tadi tamu kunjungan Tamu kunjungan pejabat Juga ada Dari BMSD Pun juga Pengisi materi Dari Bapak Ibu Kuri disini Bisa mengisi Secara materi Konten pembelajaran Bisa mengisi Sebagai informasi Kemudian juga Ada Anak-anak Perwakilan Ossis Juga mengisi Disini Memang kita Sekarang lagi Menjadwal Harapannya apa? Nanti Sekbit-sekbit Yang ada di Ossis Juga akan mengisi Per-persekbitnya Sekbit satu Itu tentang apa? Menyampaikan informasi Sehingga apa? Orang luar tahu Oh di MTS itu ada Ossis Ada sekian sekbit Dan per sekbit Ini dulu tugasnya Maka menjadi tahu Karena kita mempublish Lewat podcast Seperti ini Kemudian juga Ada yang dari Alumni Oh ya ya Karena apa? Alumni itu kan Termasuk masih bagian Dari keluarga MTS juga Baik alumni yang sudah Sangat lama sekali Atau mungkin juga Yang baru lulus Termasuk alumni yang mungkin Apa namanya? Bisa menyempatkan diri Untuk kesini Karena terkadang juga Luar biasa Alumni kita itu bisa Sekarang ada di mana-mana Masya Allah Sampai ada yang di Luar negeri Nah itu momen penting Ketika mereka bisa Sampai ke MTS ini Atau mungkin pas Di liburan Itu kita undang kesini Sampaikan Ke teman-teman Ke adik-adik Bagaimana sih cara Menjadi Berhasil Untuk sukses Dan sebagainya Ada tips-tipsnya Bahkan contoh kemarin Kita juga mengundang Alumni Yang kemudian Alumni itu Menyampaikan Di kegitan Parasd juga Tapi yang misalnya alumni ya Itu menyampaikan Terkait dengan Ini Bagaimana merancang Atau membuat Sebuah Proposal hidup Ini luar biasa Luar biasa Saya juga mengapresiasi Ke alumni tersebut Ini sebuah rancangan Yang bagus Sehingga adik-adik Diajari Kamu nanti Mau jadi apa Sekarang harus bagaimana Itu semua diajari Ini kan termasuk Kita juga Diuntungkan Dengan para alumni Yang luar biasa itu Karena Dengan begini Maka hubungan Antara Matras Saya dengan Lumia Akan tetap Saling terjalin Dan juga akan Saling melengkapi Dan mengisi Seperti itu ya Masya Allah Berarti Alhamdulillah Sudah banyak ya Pak Tamu-tamu dari luar Yang menjadi Narasumber Di podcast MTSN 1 Kata Malam Bahkan kita pun Masih membuka Mungkin bagi ada yang Mau membuka sini Karena Pak Kita berbagi Kita membantu Dengan media Nanti ada yang Mengisi Kita juga Ada konten Bisa kita pilih Sama-sama Kan selain menguntungkan Seperti itu Setelah Berbincang santai ini Pak Terakhir Harapannya buat Tim media publikasi MTSN 1 Kota Malang Ini apa Pak? Oke Saya kira sebuah Kegiatan pasti Perlu sebuah evaluasi Tidak ada Sesuatu yang kita Rancang Ujuk-ucuk sempurna Tidak ada Pasti ada evaluasi Nah tentu kita juga Sudah tahu Bagaimana selama ini Kita berjalan Artinya selama ini Kita ketika melangkah Seperti ini Ini kekurangannya Nah harapannya apa? Kedepannya berarti Baik tim media Secara umum Termasuk juga Para presenter Reporter yang ada Di MTSN ini Yaitu MTSN itu Nanti Satu semakin Lihai dalam Membuat berita Semakin profesional Dalam penyampaian berita Dan karena apa? Pasti ini juga Akan jadi bekal mereka Untuk nanti Kedepannya Siapa tahu Akan menjadi Presenter Yang luar biasa Kedepannya Amin Amin Jadi itu intinya Jadi harapannya Nanti Segala hal Yang mungkin Perlu kita evaluasi Kita sempurnakan Dan juga kita Merancang program depan Yang tentu kita Harus menyesuaikan Dengan kebutuhan Dan perkembangan zaman Yang pasti Informasi harus sampai Ke masyarakat Dan semuanya harus Positif Alhamdulillah Berarti banyak hal Yang bisa didapatkan Dari adanya Media publikasi Madrasah ya Pak Betul Betul Oke Jadi sekian Terima kasih telah Menyebutkan waktunya Untuk berbincang Sampai Seputar publikasi Madrasah ya Pak Mbak Pras ini kelas berapa? Kelas delapanan Pak Kelas delapan Oke oke Semoga Dengan adanya podcast ini Bisa menginspirasi Dan memotivasi teman-teman Di luar sana Itulah harapan kami Ya begitu Baik Ya terima kasih ya Pak Sama-sama Sekian podcast hari ini Sampai jumpa lagi Di podcast MTSN 1 Kota Malang Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi